Dan untuk membahasnya telah hadir di studio pengawat militer dan persenjataan LIPI, Jalaswari Pramodawar Dhani. Selamat datang di Berita 1, Ibu. Ibu, ini terkait memperingati UTNI juga dan ada pameran alutsista juga begitu. Ini Ibu bisa gambarkan bagaimana perkembangan alutsista di Indonesia? Ini bisa terlihat ya, sejak perbincangan tentang modernisasi alutsista ini kan memang sudah dimulai lama sejak Menteri Pertahanan kita Pak Iwono Sudarsono. Waktu itu kita memang bicara bagaimana sih caranya kita menghindarkan diri dari embargo yang pernah dilakukan oleh Amerika sehingga kita juga sempat keteteran itu. Dan kemudian kebetulan tahun 2012 juga kita lahir undang-undang tentang industri pertahanan di mana sebetulnya ada satu klausul yang menarik menurut saya yaitu bahwa TNI dan Polri dan beberapa institusi terkait harus diwajibkan untuk memakai industri pertahanan dalam negeri. Nah kalau Ibu bandingkan sendiri dengan negara sekitar seperti negara-negara tetangga di ASEM begitu, bagaimana alutsista Indonesia? Ya, sebetulnya kan kita sudah mulai membaik ya. Membaik itu dalam artian pembangunan MEF kita, Minimum Essential Forces, itu sudah dirancang untuk tiga renstra ke depan sampai tahun 2024. Sehingga tiga renstra itu misalkan tahun 2010 sampai 2014, kita dianggarkan anggaran multi-years itu sebanyak 150 triliun, itu untuk ketiga matra itu untuk pembelian alutsista saja. Terus kemudian keseluruhannya kita hampir 400-an triliun untuk bicara alutsista. Dan nanti di prediksi tahun 2024, Indonesia mungkin merupakan salah satu negara di Asia yang macan Asia seperti kita dulu pernah. Pernah menjadi macan Asia begitu Ibu. TNI tengah giat memodernisasi begitu ya Ibu, alutsista kita. Nah terobosan-terobosan inovatif apa yang bisa Ibu ceritakan terkait dari modernisasi ini? Ya, kemarin 45 Oktober kita tahu bahwa TNI memiliki armada baru. Di sana dipamerkan MBT, Leopard 2A4, kemudian Marder medium tank, terus kemudian kita juga sebetulnya ada tambahan-tambahan Sukhoi menjadi satu skuadron, terus pesawat latih kita juga berubah untuk dari ini, kemudian ada pesawat angkut juga CN295 menggantikan F27. Nah itu tadi kan ada gabungan antara alutsista Indonesia dan juga alutsista dari luar. Nah terkait dari alutsista domestik kita, bagaimana agar kita bisa menggenjot dan juga merengkuk pasar global begitu, menggenjot produksi terkait ini? Ya, sebetulnya banyak sekali yang mengira bahwa industri pertahanan dalam negeri kita ini tidak diminati gitu, seakan-akan kesannya seperti itu. Padahal sejak tahun 2000 itu kita tahu banyak sekali penjualan-penjualan keluar negeri yang sebetulnya cukup membanggakan juga. Misalnya kita tahu bagaimana Korea Selatan dengan CN235 kita, kemudian bagaimana bahkan Timor Lestik dengan kapal patroli cepat kita gitu ya. Terus kemudian bahkan sampai tadi dikatakan juga bahwa peluru pun juga Amerika meminati juga. Sampai 1 juta peluru, kemudian Singapura 10 juta segala macam. Termasuk Menteri Pertahanan Senegal juga memuji pesawat CN235 dan akan terus untuk melakukan pemesanan dan pembelian. Dan memang sebetulnya kita juga harus melihat ya, industri pertahanan ini kan berbeda dengan industri-industri lainnya. Jadi kita tidak bisa melihat ini secara instan. Jadi 5-10 tahun mungkin kita belum terlihat seperti itu. Tapi yang menurut saya ini cukup bagus adalah bagaimana pembangunan industri pertahanan kita itu memang dikaitkan pembangunan postur pertahanan kita juga gitu loh. Jadi kebutuhan-kebutuhan TNI, kebutuhan Polri akan alutsista itu dipenuhi di dalam negeri itu. Nah Ibu terkait juga tadi ada impor alutsista dari negara lain. Menurut Ibu apa komposisi persentasenya itu balance penggunaan produk dalam negeri itu seimbang dengan impor atau bahkan lebih besar dengan mengimpor alutsista begitu? Kalau saya melihatnya gini, impor alutsista itu kan kalau misalkan merujuk kepada Undang-Undang Industri Pertahanan itu kan yang tidak bisa terpenuhi di dalam negeri. Artinya kita bicara soal teknologi, misalkan jet tempur kita belum bisa memproduksinya. Seperti kita dapat Super Tukano, Sukho itu kan kita masih belum bisa memproduksi di dalam negeri. Jadi ada pesawat-pesawat tertentu dengan teknologi canggih, teknologi yang belum bisa kita adopsi. Itu kita memang mau tidak mau kita mengimport gitu ya. Dan memang ada beberapa tawaran apakah harus memakai kredit ekspor aja, apa obligasi pemerintah yang lebih ringan dan sebagainya. Itu adalah persoalan pembayaran segala macam. Dan terkait dari alutsista, mungkin pesawat yang sudah kita hasilkan CN235 ini juga tidak banyak dipakai di dalam negeri begitu Ibu. Padahal animo dari pasar global sangat baik begitu terhadap pesawat ini. Ini mengapa Ibu TNI tidak ingin menggunakan pesawat sendiri atau bahkan seolah kurang percaya begitu dengan produk sendiri? Iya, ini kan sebetulnya ada beberapa pengalaman di masa lalu yang memang pertama TNI kecewa misalnya bagaimana lambatnya pemesanan-pemesanan yang tidak tepat waktu. Misalnya harusnya tahun ini datang baru tahun depan datang. Artinya ini terkendalian oleh birokrasi begitu Ibu? Betul. Itu pertama. Dan kedua itu kita juga bicara soal bahan baku. Kalau misalnya kita lihat di Korea Selatan, mungkin di Cina bahan baku itu komposisinya mungkin 70% dari dalam, 30% dari luar. Dan itu yang mengakibatkan harga kemudian murah atau mahal itu kan dari sana gitu. Karena kalau misalkan bahan baku lebih banyak impor itu kan punya implikasi terhadap nilai jual senjata itu sendiri gitu. Nah itu di masa lalu kita memang terkendala dengan soal tentu saja anggaran-anggaran yang dialokasikan di sana memang demikian besar. Kemudian kita bicara soal pemesanan tidak tepat waktu, kemudian kita juga keluhan tentang kualitas dari barang itu sendiri. Oh baik. Kita masih akan membahas ini bagaimana kualitas alutsista Indonesia Ibu di segmen berikutnya. Saat ini sejumlah alutsista buatan dalam negeri mulai dilirik pasar global. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat menilai alutsista lokal tersebut berikut pernyataan mereka. Menurut saya sih bagus karena kita enggak berpatokan pada negara lain. Ya ada nilai tambah deh, biar Indonesia ini maju. Dan bisa di jadi apa namanya, bisa memperkenalkan teknologi kita ke negara lain. Yang saya tahu itu pesawat. Aduh pesawat tank amphibia, ya baru itu aja sih, bisa saya tahu ya. Apa yang mendapatkan soal alat kumpul yang kumpul di Indonesia ini bagus atau itu benar? Bagus, saya yakin karena kita kan masuk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Enggak. Baik utangnya. Jadi enggak ada alat kumpul yang mungkin di Indonesia? Enggak mungkin lah. Negaranya aja udah kayak gini, korupsi di mana-mana. Enggak udah enggak mungkin lah. Kayak alat-alat yang canggih kayak gitu? Enggak mungkin. Pendidikan yang beradul. Kalau bisa bagus, tapi kalau enggak bisa ya memang Indonesia seperti itu sih. Karena banyak pengeluaran Indonesia yang tidak penting untuk melakukan hal-hal yang tidak pasti. Contoh dengan korupsi dan lain-lain itu menurut saya masih kurang bagus ya. Nah ini Ibu Ejala Suwari kita akan membahas mengenai tadi pernyataan dari masyarakat. Ada yang skeptik, pesimis terhadap Indonesia akan mampu memproduksi halusisa sendiri. Yang satunya juga membahas mengenai dia menyatakan bahwa bagus memang ini saatnya Indonesia unjuk gigi di pasar global. Ibu tangkapannya bagaimana? Ya, saya pikir menarik ya. Karena di antara skeptisisme yang ada, sebetulnya ada juga harapan yang masih ada gitu terhadap industri pertahanan kita. Karena walau gimana industri pertahanan kita ini memang perlu diperkuatkan dan memang kita harus percaya juga. Mau enggak mau kita harus percaya juga dengan kekuatan bangsa sendiri. Kalau tidak mau diembargo dan kendala-kendala lain di masa depan gitu. Baik ya Bu. Nah ini kalau kita lihat produk kita ini kan diakui berkualitas. Tadi juga Menteri Pertahanan Senegal juga mau muji begitu. Dan Amerika pun menggunakan peluru pindah. Nah kalau kita lihat itu apakah berbanding? Lurus dengan penjualannya? Atau mungkin kendala-kendala dalam penjualan untuk bisa menggenjot dan merengkuh pasar global seperti apa? Sebetulnya justru pengakuan-pengakuan dari beberapa negara tadi itu justru harusnya itu membuat kita bersemangat untuk memajukan ini gitu. Artinya respon pasar dunia itu bagus begitu ya? Paling tidak kita tahu bahwa ada beberapa produk dalam negeri kita yang dihasilkan oleh industri pertahanan kita itu ternyata apa namanya diminati oleh pasar luar negeri kita gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar di ASEAN, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, selat, segala macam. Tetapi juga bahkan di negara-negara Afrika, di negara Amerika, di Eropa juga mempergunakan ini gitu. Dan kita tahu bahwa kalau kita memesan alutsista kita bisa untuk hari ini mungkin datang baru 2.000 apa namanya 5 tahun kemudian. Kita tidak bisa, jadi teknologi ini pun kita juga harus terus menerus melihat bahwa bicara tentang alutsista kita bicara soal bukan hanya soal anggaran saja tetapi bicara toh teknologi kemudian bicara dinamika itu tadi. Yang ada di dalam perkembangan ya. Terkait dinamika tersebut Ibu, modernisasi alutsista ini apakah juga berimplikasi pada kekuatan dari TNI? Oh iya, saya pikir Pak Muldoko panglima kemarin dalam 2 kali ya saya lihat di Setijab maupun dalam ulang tahun TNI itu kan memang modernisasi alutsista adalah satu keniscayaan. Karena itu bukan saja komitmen yang lanjutan dari panglima sebelumnya tetapi juga ini bagian dari bagaimana sudah merupakan kebijakan yang tadi itu, soal MEF tadi itu. Selain tadi dari peralatan tapi juga sumber daya begitu ya Ibu? Betul, tapi juga sumber daya manusianya juga, prajuritnya. Betul. Bukan hanya kita modernisasi secara fisik, teknologi tadi itu alutsistanya tetapi juga kita bicara tentang prajuritnya bagaimana yang di belakang men behind the gunnya itu seperti apa gitu. Nah terkait hal ini bagaimana pemerintah mau fasilitasi? Fully supporting atau Ibu lihat setengah-setengah atau belum maksimal begitu? Ya paling enggak satu kita punya MEF dengan tiga Rensra itu, kedua itu juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Industri Pertahanan yang di sana memang ditegaskan bahwa kita angkatan TNI dan Polri menggunakan itu. Dan kemudian sebetulnya memang ada ajakan-ajakan untuk bagaimana kita soal kemandirian alutsista. Tapi yang menurut saya yang paling penting di sini adalah kepemimpinan menjadi penting juga gitu. Komitmen atau political will dari pemerintah untuk bagaimana pembangunan kekuatan pertahanan kita atau pembangunan industri pertahanan kita ini harus serius gitu. Bukan hanya himbawan saja, bukan hanya jargon-jargon saja tetapi ia dikuatkan dengan semacam kebijakan. Bagaimana iya, kebijakan ini menjamin bahwa siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya itu akan meneruskan pembangunan kekuatan pertahanan kita yang menurut saya dari Rensra sudah baik. Ibu Jalaswari kita akan membahas bagaimana payung hukum kebijakan ini agar bisa memaksimalkan modernisasi alutsista. Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, dialog berita satu akan kembali sesaat lagi. Beberapa pendapat dikemukakan pengunjung yang hadir menanggapi alutsista yang dipamerkan dan berikut pernyataan mereka. Tank yang tadi saya lihat sih yang bagus-bagus tuh, tank yang apa namanya, yang kayak perahu gitu kan. Jadi otomatis kan bisa menjelajah kemana, di sisi-sisi kemana. Mas, dengan ini, mas yakin gak sih kalau hal-hal Indonesia ini bisa tertempur, mas? Saya yakin sih, istilahnya bisa menyaingi negara-negara yang cukup kembang di Indonesia ini. Yakin Indonesia? Yakin, insya Allah. Produk Indonesia? Tidak, saya tidak yakin. Kenapa Pak? Tidak yakin karena memang bagaimana ya, ini kelihatan memang canggih-canggih sekali. Kalau misalnya yang dari Indonesia, saya belum pernah lihat gitu. Makanya tidak, gak yakin, gak yakin. Dengan alat-alatnya sih saya yakin. Cuman mungkin sumber dayanya, manusianya bisa gak sesuai dengan apa, Ini yang ada di dalam mobil ini kan, ada jarak-jaraknya, terus cara pemakaiannya, Nah terus juga harus memahami memang jangkauannya, kekuatannya itu harus dipahami sebenarnya. Itu aja, kalau sesuai yang memakai dengan alat, teknis-teknis pemakaiannya sesuai ya pasti. Iya, Ibu Jalaswari ini pendapatnya beragam. Tadi ada yang yakin, ada malah yang tidak yakin begitu Ibu. Nah terkait dari pameran beberapa alutsista juga yang diimpor begitu ya. Ini tadi animonya masyarakat skeptik dan juga pesimis. Nah termasuk juga apa yang kita lihat dari sikap-sikap TNI malah membeli MBT dari Leopard Jerman tank seperti itu. Kita juga sekarang dalam pengembangan untuk pembuatan tank begitu Ibu. Ini bagaimana meyakinkan pasar domestik atau bahkan TNI sendiri tidak memakai alutsista dalam negeri begitu Ibu? Ya, kita ini kan sudah terlalu lama ya Mbak ya, selalu dalam media, sering, kira-kira awal reformasi, hampir kurang lebih 10 tahun kemarin, bahwa kita tuh lemah gitu ya. Kita selalu di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Terus kemudian selalu sebetulnya dari pihak TNI sendiri yang secara tidak langsung mengatakan bahwa TNI itu lemah. Lemah dalam indikatornya apa Ibu? Dari alutsista, alutsistanya usianya sudah puluhan tahun, kemudian belum ada penambahan, dari jumlah pun juga minim, segala macam. Nah, saya pikir justru adanya MEF ini, ini adalah salah satu pintu masuk kita untuk itu tadi, sebagai jawaban atas keluhan-keluhan yang masyarakat sampaikan tadi, bahwa kita ini memiliki banyak sekali alutsista yang usianya 20 tahun lebih, kemudian jumlahnya sedikit. Nah, justru kehadiran, misalnya tadi ada pameran-pameran yang mengatakan bahwa kita sebetulnya sudah mulai berubah. Nah, itu memang terjadi. Bahkan kalau kita mau bicara soal survei ya, di globalfire.com itu kan Indonesia itu nomor 15, Singapura nomor 43, tetapi survei ini pun juga perlu dikritisi karena ternyata... Survei terkait dari perkembangan alutsista, kekuatan, ya. Jadi kekuatan pertahanan kita itu nomor 15, dan Singapura aja yang biasanya di ranking pertama jadi 43, tapi ternyata kan indikator-indikator yang ada di sana itu kan menyertakan soal jumlah penduduk, luas wilayah, di mana itu jelas Indonesia dengan si Manggapur ini. Tetap justru saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini masih memiliki harapan gitu, untuk ke depannya, dan prediksi bahwa tahun 2024 Indonesia akan menjadi katakanlah macan Asia, itu bisa terjadi, bisa diwujudkan, dan ada hal yang menarik sebetulnya di sini. Justru di masa damai ini, negara-negara Asia itu pembelian persenjataannya itu naik melonjak dengan kuat gitu ya. Sementara di pasar-pasar Eropa justru turun karena krisis. Justru di sini kita melihat bahwa masa damai ini digunakan, katakanlah dalam konteks Indonesia, ini bagaimana kita memperkuat pertahanan kita. Apalagi kita bisa globalisasi, menjual alutsista ke luar negeri begitu Ibu. Nah ini untuk undang-undang industri pertahanan, apakah cukup sebagai payung hukum untuk modernisasi dari alutsista, ataukah ada perlu ditambahkan poin-poin terkait hal kemandirian begitu Ibu? Ya, di sana kan jelasnya kalau nggak salah pasal 2 dan pasal 3 itu memuat bahwa kita itu kemandirian alutsista itu bagian dari bagaimana kita memperkuat industri pertahanan. Tapi kata kemandirian ini pun juga menjadi soal juga. Karena hari ini jarang sekali kita melihat industri pertahanan yang berdasarkan kemandirian alutsista, kecuali negara-negara yang memang negara-negara super power seperti Amerika, Israel yang memang memiliki industri pertahanan yang begitu kuat. Saya pikir kita... Apa yang menyebabkan itu Ibu kemandirian itu tidak bisa begitu kita lukakan? Karena pertama kita harus memiliki alokasi anggaran yang begitu besar gitu ya. Alokasi anggaran yang begitu besar, bagaimana sumber daya manusianya juga luar biasa. Terus kemudian kita... Macem-macem. Di sana ada beberapa item yang ini. Justru... Yang harus dilakukan terakhir ini. Yang harus dilakukan. Justru kita mungkin perlu mengadopsi misalnya negara Korea Selatan yang tidak... Jadi semua itu ada model ceruk namanya. Itu jadi kita tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi memang kerjasama dengan industri-industri yang sudah ini... Apa namanya... Yang sudah maju begitu ya Ibu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi titik cerah dan harapan dari perkembangan alutsista kita. Semoga 2024 menjadi macan Asia begitu. Ya kita berharap seperti itu. Terima kasih Ibu Jalaswari telah ada di Studio Berita 1. Demikian dialog Berita 1 kali ini. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lanjutan sesaat lagi.